Masih dilintas adius balam, pemirsa ditegah kunjungannya di Indonesia bintang pesepak bola dunia asal Jerman Besut Osil menunaikan ibadah sholat jubat di Masjid Istiqlal Jakarta. Atusias warga pun terlihat saat peraih juara dunia 2014 itu masuk ke dalam masjid. Dengan pengawalan ketat mantan bintang Real Madrid dan Arsenal, Mesut Osil mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta. Sepak bola dunia asal Jerman itu tampil dengan mengenakan t-shirt dan cana jeans lengkap dengan kopiah. Sesampainya dalam masjid, Mesut Osil langsung bersiap melaksanakan ibadah sholat sunnah, selanjutkan dengan ibadah sholat jumat berjamaah. Kunjungan Mesut Osil ke Masjid Besar dan Besejarah ini merupakan salah satu rangkaian destinasi wisata religi di ibu kota. Pemain klub Venerbah Turki itu dijatuhalkan akan bertolak ke Bali bersama keluarga. Selain berkolaborasi dengan produk aparel olahraga ternama, kariran Osil juga diharapkan dapat mempromosikan wisata Indonesia pada wisatawan mancanegara, khususnya pasar Eropa dan Timur Tengah, termasuk lima destinasi prioritas Indonesia, Dano Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Sebelumnya Mesut Osil tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa Sore. Sebelum terbang ke tanah air, pemain 33 tahun keturunan Turki tersebut telah ia unggah di akun medsosnya sejak pertengahan Mei lalu. Di lapangan hijau, Mesut Osil sempat menjadi raja asis Eropa kalau berseragam Real Madrid dan Arsenal. Bahkan ia pernah menjadi pemain Jerman dengan transfer termahal di Liga Inggris. Sejumlah gelar bergensi pun telah diraih salah satunya playmaker terbaik dan trofi Piala Dunia. Dari Jakarta, Selam Rahmat Rizky Julianto, Lapsana, Ainews melaporkan.